Intro Idan yang ketiga Tanda orang yang ikhlas Iktudak thawabil amal fil akhira Mengharapkan ganjaran amal di negeri akhira Dan bila mana beramal Nawaitunya beramal mengharapkan ganjaran dari Allah di akhirat Kalau dia meletakkan ganjaran amal tersebut di akhirat Maka dia tak meletakkan harapan apa-apa kepada sesiapapun Baik itu dalam usahanya membangun masjid Atau menyumbang apa saja Ataupun berbuat ihsan kepada orang lain Walihan dalam Al-Quranul Karim Allah SWT memuji kepada Ahlul Bayt Nabi Muhammad SAW Sayyidah Fatima Az-Zahra Al-Batul Masyidina Ali bin Nabi Talib Wajha Wal-Hasan wal-Hussein Dipuji oleh Allah SWT Di dalam Al-Quranul Karim Ketika mereka bernadar Katakan mereka berdua Sayyidah Fatim dan Masyidina Ali bernadar Untuk berpuasa selama 3 hari Bila mana anaknya diberi kesembuhan oleh Allah Ketika anaknya disembuhkan oleh Allah SWT ditunaikan nazar Maka anak-anaknya pun juga berpuasa ikut dengan orang tuanya Hari pertama ketika hendak berbuka datang ketukan pintu miskin Maka hidangan makanan yang dihidangkan itu untuk berbuka puasa diberikan kepada si miskin Malam itu hanya berbuka apa adanya Hari kedua ketika disediakan buka puasa untuk dimakan ketuk pintu tawanan Datang mengatakan kami adalah tawanan dan lapar Maka diberikan makanan itu kepada tawanan tadi Hari ketiga ketika hendak berbuka Dihidangkan makanan Datang ketukan pintu daripada anak yatim Katanya kami yatim miskin Tidak punya makanan Lapar Diberikan makanan Baru turun firman Allah SWT Setelah 3 hari tidak makan Allah SWT berfirman Yatimuna ala yufuna bin nadir Waya khafuna yawman Kana sharruhu mustatira Waya khafuna ala hubbihi Miskiina Waya yatiiman Waya sira Inna ma nudimukum Liwajhi Allah La nureidu minkum jazaa Wala Shukura Inna nakhafu min Rabbina Yawman abusan Gamtarira Fawakahumu Allah Shara dhalika اليawmi Walaqahum nazara Wasurura Wajazahum ma sabaru Sabaru jannatan Waharira Sampai akhir ayat tersebut Dan mereka Memenuhi nazar mereka Dengan memberikan makan Kepada orang Dengan memberikan makanan Dalam keadaan mereka Perlu kepada makanan itu Karena mereka berpuasa Kepada anak orang miskin Anak yatim Dan kepada tawanan Ya ini 3 hari itu Datang orang meminta makanan Dan diberikan makanan Kepada mereka Kemudian disifatkan oleh Allah Allah menceritakan Bukan hanya memberikan Makanan saja Tapi perasaan yang ada Di dalam hati orang Yang memberi makanan Itu pun diceritakan Apa katanya Ennama nutimukum Luwajahillah Kami beri makanan ini Ikhlas Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Apa buktinya Kami tidak mengharapkan Daripada kamu Wahai yang diberi Balasan La balasan apapun juga Termasuk kalimat terima kasih Orang yang diberi Mesti berterima kasih Kepada yang memberi Tetapi yang memberi Akan tergores perasaan Bila mana yang diberi Tidak berterima kasih Maka ada calar Pada ikhlasnya Karena dalam pemberiannya Mengharapkan terima kasih Kepada yang diberi Yang tak berterima kasih Kepada manusia Tidak berterima kasih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ada adab Kepada yang menerima Ada adab Kepada yang memberi Kami beri makanan ini Kerana Allah Kami tidak mengharapkan Apa-apa Jazaan Balasan Wala syukura Walaupun sekedar Kalimat terima kasih Kata Syedah Aisyah Kalau dia memberikan Makanan kurma Kepada orang lain Lalu dikatakan Terima kasih Akan dibalas Terima kasih Tidak terima kasih Yang diberi Berterima kasih Kepada Syedah Aisyah Kata Syedah Aisyah Aku pun berterima kasih Kepada kamu Terima kasihnya Orang itu Karena diberi Terima kasihnya Syedah Aisyah Karena dengan sebab Orang datang meminta Dia beramal Adapun amalnya itu Dia nak ganjaran Daripada Allah Dan tidak mau Dibalas dengan terima kasih Orang itu Bila mana yang memberi Mengharapkan terima kasih Daripada yang Diberi Karena niat Seseorang Akan dibalas Dengan sesuai dengan Apa yang diniatkan Niatnya Anda dapatkan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih